Intro Alergi Alergi merupakan penyakit yang seringkali terdengar ketika seseorang memakan, menghirup, atau mengkonsumsi sesuatu dan mengakibatkan tubuh bereaksi gatal atau bersin Alergi sendiri sebenarnya bukan penyakit melainkan reaksi sistem kekebalan tubuh seseorang terhadap zat yang sebenarnya tidak berbahaya bagi tubuh Banyak orang yang tidak tahu cara mengatasi alergi dengan baik Bahkan jika reaksi tubuh yang ditimbulkan adalah gatal-gatal mereka hanya akan mengatasinya dengan obat gatal Padahal penyakit alergi harus ditangani dengan benar sesuai dengan penyebab alergi yang ditimbulkan Penyebab alergi Alergi disebabkan oleh adanya reaksi sistem imun seseorang yang mengidentifikasi pemicu alergi atau disebut dengan alergen sebagai zat yang berbahaya Ketika seseorang terkena pemicu alergi maka tubuhnya secara otomatis akan memproduksi antibody karena pemicu tersebut dianggap membahayakan tubuh Inilah mengapa pengidap alergi akan merasa gatal, demam, hingga kulit kemerahan sesaat setelah terkena alergen Pemicu alergi meliputi banyak hal seperti jamur, bulu binatang, debu, bahkan obat-obatan Dengan demikian, jika seseorang terkena pemicu alergi tersebut tubuhnya akan membentuk imunoglobulin atau disingkat dengan LGE Sehingga ketika terjadi kontak dengan pemicu alergi Produksi LGE akan meningkat sebagai reaksi tubuh yang memicu pelepasan histamin Pelepasan inilah yang menyebabkan gejala alergi pada seseorang muncul Gejala alergi Gejala alergi tidak langsung muncul ketika seseorang terpapar dengan alergen Melainkan, imbul beberapa saat setelahnya Gejala alergi ringan yang sering ditemui diantaranya Ruam kemerahan pada kulit, bersin, mual disertai muntah, sesak napas, hidung berair, serta mata yang kemerahan dan berair Pengobatan alergi Pengobatan alergi bisa dilakukan dengan menghindari alergen atau pemicu alergi agar tubuh tidak terlapar langsung Namun jika sudah terkena alergen dan gejala tidak bisa hilang walaupun sudah dihindari maka penderita alergi bisa mengkonsumsi beberapa obat-obatan yang tersedia di apotik Obat-obatan tersebut meliputi antihistamin, dekongestan, terapi desensitasi, serta pemberian suntikan adrenalin Jika seseorang sudah mengetahui penyebab, serta akibat yang ditimbulkan dari alergi Hendaknya menghindari benda atau makanan yang menjadi pemicu alergi Walaupun orang tersebut menyukai benda atau makanan yang menjadi alergen bagi dirinya agar kesehatan tubuh senantiasa terjaga Bagi Anda yang tidak ingin repot mencari bahan obat dan mengolahnya sendiri Anda beruntung sekali jumpa dengan channel kami Di sini kami menawarkan produk herbal berkualitas dari PT Dinatur Indonesia yang sudah dalam bentuk ekstra kapsul sehingga memudahkan Anda untuk mengkonsumsinya Berikut adalah paketnya Mengapa harus memilih produk Dinatur Indonesia? Karena hanya kami yang memberikan produk berkualitas untuk Anda Produk sudah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal, proses produksi dengan standar internasional dan kami pastikan produk bebas BKO Demi menghadirkan produk bermutu dan aman dikonsumsi, Dinatur Indonesia selalu mendaftarkan produk-produknya di badan POM Dinatur Indonesia juga memberikan perlindungan kepada konsumen dari zat haram dalam suatu produk dan etika produksi yang benar dengan hadirnya sertifikat halal ini Tak hanya itu, kami juga menarapkan SOP dan proses produksi bersandar internasional ISO 9001 demi menjaga butuh dan kualitas produk Kami pastikan pula produk Dinatur Indonesia 100% terbuat dari ekstrak bahan herbal tanpa sedikitpun cempuran bahan kimia obat dengan adanya hasil lab ini Anda juga bisa dengan mudah mendapatkan produk kami di berbagai marketplace atau e-commerce Indonesia dan di berbagai platform sosial media maupun website Pengiriman ke seluruh Indonesia dengan distribusi paket yang cepat serta pilihan jasa antar yang banyak sesuai dengan kebutuhan Anda Pengiriman ke seluruh Indonesia